Hai eh ini kayak orang bukan ini perhatikan ini beri-biri orang ini dulu ya ini loh ini 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 kalau kira-kira kuat saya dipaksakan Hai Allah apaan bahwa Hai apaan sini coba sini banyak melalui tadi penyalang ini nyala ya cuma tanah biasa terlalu bukti lembah lempung eh ada sih ya beneran keren-keren semangat ya Alhamdulillah ya sehat ya begini hari ini mau kemana dulu kalau lebihnya kalau baris belakang pas belasari kesana tuh 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 yang tadi katanya kan Pak itu yang ada itu apa tuh ah pas dah pas pocokan itu yaitu ya ya baik-baik ya nanti kita sama dulu teman-teman dulu tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya salam santun selam rahayu Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto dan juga ada sahabat saya yang TV perwakarto sahabat Sane pacena seperti biasa juga kita akan menghibur kalian dalam perjalanan dikir jalan dikir jalan terus dikir itu ingat-ingat itu eling eling itu sadar maka dari itu perjalanan ini akan meningkatkan kesedaran kita dan berasal dari petutur-petutur lembut di alam yang mungkin anak kita sampaikan nanti kita nanti kesalahan lewat-lewat perawi ya iya nanti naik kapal kayak ini kan banyak untuk sarap dulu itu nanti dulu ya eh sebelum kita masuk lebih dalam kita kenali dulu nih maksudnya dari sisi sini kira-kira apa sih ya nggak apa-apa lah ya kita tepat aja tenang hehehe wah seperti biasa ya kita untuk bertelusur oh di dalam goa-goa yang ada di Nusantara ini yang bervariatif ke wujudnya bervariatif ceritanya dan bervariatif apa-apa yang disampaikan melalui bahasa lembutnya untuk kita kita lembutkan dulu seperti biasa untuk apa lembutan hati supaya jadi kita mendapatkan suatu petunjuk dari bahasa-bahasa lembut atau pitutur lembut dari semesta ini ya oke tenang aja Assalamualaikum Kulonowun Puntun Maaf Kami berdua mohon izin untuk memasuki area goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian kami mohon maaf hehehe tenang eh sambil santai sambil bertelusur eh sisi demi sisi dari ruangan ini yang eh banyak menyimpan suatu cerita yang misteri cerita yang samar-samar akan tetapi dibalik cerita yang samar-samar itu ada pitutur pitutur lembut yang disampaikan maka dari itu kita buka buka diri kita supaya bisa menangkap ya jadi tenang jadi artinya kita membuka pintu surga dalam diri kita ya jadi kalau sudah pintu surga terbuka otomatis pintu neraka akan tertutup ya sudah tutup aja pintu nerakanya kita buka supaya lebih tenang lebih luas berapa itu berat biar itu dimensi dan kita ya asiknya nih baik ya kita bertelusur nih perhatikan nih namun disini becek eh becek dan juga licin licin nih nih ada batu-batu yang sedemikian rupa yang memwujud macem-macem ini seperti apa nih ini seperti dinosaurus nih seperti dinosaurus yang sudah membatu ini dari ini kepalanya sampai ke sana ini perhubungan saja supaya kalian lebih serem dalam melihatnya ya hahaha ya tenang aja ada bentuk-bentuk yang lain yang eh apa namanya membisikkan kita tenang dulu santai jadi ini gini teman-teman ya kita itu bertelusur disini ada kali itu sungai yang mengalir yang airnya begitu bening sejuk disini nih nah berbeda kan dengan gua-gua yang lain kalau gua-gua yang lain itu eh kering yang ini beda ada sungai di dalam gua nah ini mana banyak sekali makna disini sebagaimana pada zaman dahulu pada zaman wali shongo itu kanjeng suno kali joko itu bertapa di pinggir kali ya menjaga kali nah ini toolnya disini ada ilmu yang tersirat mari kita tangkap dengan tenang lembutkan hati kita supaya bisa kita menangkap apa maknanya ya nih yuk barangkali ada nih eh di eh di kita dulu nih ada gua kasih ini juga nih wah keren nih perhatikan nih apa namanya tekstur bebatu yang unik unik menarik seperti ini wih jadi apa ya seperti melukis alam apa gitu loh coba kira-kira kira-kira ke dalam batin kalian apa yang kalian tangkap disini hahaha nah ini ya ih kita dulu tadi kayak kayak melihat oh keren ih kesana yuk ayo dulu nih apa licin jalannya ya iya pelan-pelan hati-hati nah ih hati-hati karena banyak jebakan disini iya pelan-pelan hehehe keren nih wah biasa ini ada sesuatu yang tersembunyi dibalik eh apa nih celah-celah ini eh yang tidak semua orang datang kesini makanya kalau kesini gak ketemu misalnya kayak kita-kita kan biasanya menemukan pertapa menemukan orang yang jelas kita menemukan ilmu bukan itu yang dimaksud ya hehehe maaf ini ekspor kami beda dengan ekspor yang lain ya dan dikir kami juga berbeda dengan dikir yang lain ya jadi dikir jalan hahaha beda ya ih ini perhatikan nih di sini tempatnya bagus banget kayak gini nih kita dulu ya eh eh sudahkah kalian menangkap sesuatu belum menangkap ya ya ini kita itu eh dari tadi itu masih ragu-ragu ragu-ragu dalam memasuki surga makanya dibuka pintu surganya dong pintu surga dalam diri artinya tentrem ayem dulu jangan gemberungsung terus ya tenang ini membuka surga dalam diri maksudnya kita semua loh bukan kamu bukan kalian tapi kita semua termasuk saya buka supaya apa eh sifat-sifat yang menutup diri ah tadi atau latif-latif yang terkunci dalam diri kita terbuka ayo lepas aja lepas slow ikuti itu maksudnya ya biar terbuka pintu surganya dari itu banyak sekali eh keindahan-keindahan yang nyata yang terlihat namun belum begitu terlihat mungkin ya baik kita terus lagi kebahagiaan disini dulu karena banyak eh sesi-sesinya ya dulu nih wah ih keren juga nih wih di sini hati-hati pelan-pelan di sini iya makanya hati-hati nah wah ini nih itu di situ ada tempat apa namanya ini nih ini bagus banget nih di atas ketinggian ini nah mungkin di area sinilah apa namanya yang cering ada cahaya-cahaya itu mungkin orang katakan itu mungkin ya apa mungkin dari sini yang masuk ke air sana gitu ya ya sumbernya itu sumbernya yang di bawah itu kan iya jadi katanya kan ee dari sini meloncat kesana dari sana meloncat kesini gitu seperti itu ee mungkin ini di udara sini terdulu kita telisik dulu barisisi demi sisinya daripada penggambaran bebatuan ini yang unik yang menarik itu apakah ada akses kesana ternyata ee kita tidak bisa kesana karena harus menggunakan tangga ini licin nih iya memang sih bisa lihat orang-orang rangkak nih eh orang-orang rangkak di bagian sini apakah ee mau kesini ini hehehe hehehe gini ke dulu nih kalau makanya itu saya kan bisa tapi kadang-kadang mungkin takutnya kameramen gak kuat kesananya itu iya itu ntar dulu ya ya sangat-sangat ya ini pasti kejiru cedot nih kejiru cedot hehehe tapi kalau dicoba tidak ada salahnya tapi ini nih oh gak muat lah gak bisa gak bisa nih pasti kejiru cedot 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 berjalan sesuai dengan apa yang bisa memakan oleh semesta ini gitu hehehe tenang dong jangan panik ya tentur cari solusi cari solusi nah sebagaimana air tadi air akan mengalir sedemikian rupa terus mengalir hehehe hehehe aduh ininya panas ini senternya panas senter hehehe 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 ya sama sama ya baik terlalu wih keren terlalu nih ini ada akses gak disini awah ini ya licin ya pelan-pelan oh ternyata ada nih ada akses tapi susah juga sih hehehe pelan-pelan dulu wih parah ini enggak bisa enggak bisa harus lewat sata sana ini enggak ada aksesnya tuh eh yuk saya yuk kayak orang tuh 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 ini nih ini nih nih tuh 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 kayak orang bukan tuh 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 yuk sana yuk yuk lewat sana tuh lewat sana lewat sana nih lewat sana nih gak bisa tuh lewat sini nih nah lewat sini nih lu 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 ini kayak 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 di kuburan nih kayak di kuburan iya ini 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 penggambaran saja ini kuburan ini supaya pertama kita ingat mati ya kita pun akan dikubur jadi seharusnya kita bertopat dulu sebelum mati ya dan yang kedua kuburan ini adalah sesuatu yang terkubur dalam diri kita itu baiknya kita lupakan aja udah kubur saja jangan diinget-inget terus udah dikubur artinya gitu jadi artinya gini sesuatu yang terkubur itu sifat dendang sifat menyesali masa lalu ya itu udah dikubur jauh-jauh dan juga apa ya sifat kebencian dalam diri udah kubur saja jangan diinget-inget ya kalau diinget-inget nanti akan lahir kembali kita akan menjadi pribadi yang sama artinya sesuatu yang buruk terjadi lagi seperti itu ya udah kita fokus membangun masa depan kesana gitu ya baik yuk hehehe wih keren nih bisa kesini gak wih ya ini ini wih mungkin kuburan para vali mungkin yang kesini wih hehehe putih wih keren keren hehehe makin dalam makin merinding iya iya kalau kita mau menjiwai ini nah nah ini aliran sungainya bening ini buat bisa buat mandi kita ya mandi kita nanti nah airnya kemana nih berarti nih ee sana selatan berarti sana utara ya ya kalau gak salah iya maksudnya airnya katanya dari lautan sana katanya ya udah baiklah gak apa-apa apapun itu kita tetep tetep mengalir ya artinya ilmu yang sudah kita dapatkan setidaknya kita alirkan kepada orang yang membutuhkan gitu loh dialirkan terus supaya lama-lama akan basah semuanya termasuk rezeki kita pun alirkan kepada orang-orang yang membutuhkan supaya kita selalu dialirin lagi tidak kering gitu maksudnya ya karena sifat air akan mengalir ke dataran yang lebih rendah kita pun sama kita merendahkan ego supaya dialirin ilmu ilmu pengetahuan dan kita pun mengalirkan lagi kepada di bawahnya lagi supaya terus mengalir continue gitu loh kalau kita mampet ya jangan harap rezeki datang gitu loh ilmu datang merasa udah pinter merasa paling pinter nah itulah namanya ego yuk ngaji bareng-bareng ke alam semesta kita ketepet lagi yuk lebih serem lagi nih ini tidak susuri eh sebagiannya airnya dulu ya kira-kira ya benih juk makanya kita tuh eh beningkan dulu batinnya ya beningkan dulu perasaannya dan anggapannya tenang jangan jangan gembur terus gitu loh yuk yuk jangan gembur tuh apa hos yuk 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 jadi maksudnya ini enggak loh maksudnya dalam perasaan yang saya tangkap ini maksudnya seperti tadi kayak kayak melihat orang itu disini terus jalan kesini ya terus hilang itu perasaan saya atau kok hanya apa ini manipulasi alam ya gak apa-apa lah ya kita ikuti saja ya yuk sini yuk dulu nih di arah sini tadi kita dulu lewat sini yuk tuh wawas nih kecedet nih iya dekat sini aja yuk tuh Bismillahirrahmanirrahim kita dulu kita cari akses oh lewat sini mungkin nih 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 tuh yang penting jangan cumbu pendek tetap legowo ya tetap apa tetap panjang pemikirannya hati lapang dada nanti kalau sudah lapang betul-betul kita menguasai alam artinya menguasai itu kita bisa tahu persis semuanya isinya dan apa maksudnya kalau kita belum menguasai ya susah maunya marah-marah terus karena kita tidak mudah dan tidak nyandak pikirannya gitu maksudnya yuk pasang antena dulu biar kita memancar sesuatu yang positif yang baik-baik tentrem makanya gitu loh kalau tentrem itu kita sama halnya kita memasang antena antena memancarkan sesuatu yang baik gitulah yuk ini mau masuk ke sana hos disini aja yuk itu rawan ya hos ya rawan muat gak nih ya muat lah tenang sini keren-keren eh wah keren-keren eh wah keren-keren aduh disini wah ini seperti ular nih kayak ular kayak ular kayak ular kayak ular kayak ular sancah nih eh wah sini wah alhamdulillah waduh kelewat-kelewat kelewat kecepakan nih wah lewat mana nih aduh nanti tenggelam lagi lewat sini aja ya jangan jangan ini loh iya iya biar jadi apalah yang penting kita telusur aja apa lebih dalam lagi lebih dalam lagi gak apa-apa yang penting kita nanti tahu-tahu mbak Kucamana Mokana apa gitu loh katanya disini banyak apanya gitu kotanya kan ah tenang aja ih wih keren-keren wah kok bisa ada ada air di ini ada air di sini makanya itu disini ada air komplang-komplang disini nih mungkin di tempat ritual apa mungkin di tempat pemandian apa-apa ya maksudnya supaya wet muda disini mungkin nih jangan-jangan ya kan makanya itu jalan-jalan kemari gini mah hehehe itu kira-kira serem-serem pisah nih eh ini kayak orang bukan ini ini perhatikan ini mirip-mirip orang ini 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 hehehe 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 bener-bener hidup hidup lagi hehehe hehehe gimana nih hehehe hehehe maaf 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 punten-punten hehehe hehehe ke sini aja co hehehe ke sini hehehe misi mbah maaf punten mbah maaf maaf ah kita dulu kita jangan terlalu reaktif ya maaf maksudnya kita jangan terlalu teraktif dalam menilai sesuatu mungkin ini eeee apa namanya beliau mungkin bisa jadi butuh bantuan kita nanti dulu nanti dulu nanti dulu perhatikan dulu kira-kira iya menurut kalian ini orang bukan maaf ee dia juga tenang mbah maaf maaf dia tuh cuman dia tadi reaksi mungkin sama kita maaf 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 agar bantuan energi dengan kita makanya reaksi seperti itu dulu maaf dulu Hai Assalamualaikum Mbak Hai maaf mbak kebapak tenang berarti ini kan apa dia tidak sekalas itu dilihat dari apa bahasa tubuhnya artinya gerak tubuhnya memang mukanya gelirat serem seperti itu tapi tidak segitunya baik ya kita mencoba untuk eh berkomunikasi siapa tuh bisa nyambung Hai maaf mbak Hai eh kami mohon maaf sekali belum mengganggu jenengan Iya jadi kami bertiga di sini lagi lagi jalan-jalan mohon maaf eh gini Hai nama saya Tarto dan disana Dayon TV Perniwakarto dan disini ada Bang Mamat juga kameramen juga jadi gini jadi peredatangan kami ke sini untuk perjalanan Tadabur Alam berjikir jalan di lorong-lorong gua ini dan memaaf kembang kami maaf sekali bila saya mengganggu jenengan Iya maaf kalau belum tahu jenengan siapa hai eh 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 iya maaf iya 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 jadi kami gini bah kami disini itu betul-betul eh bukan atas suruhan orang bukan tapi kini atas kemauan kita sendiri memang kami pun sudah diingatkan oleh beberapa orang disana supaya jangan memasuki ruangan yang dilarang ini ke termasuk luar dilarang justru karena kaya kayak gitu kami terdorong kayak saya penasaran gitu maksudnya untuk memasuki ruangan ini maaf bahwa Astro namanya aja jadi namanya Mbak Astro ya Astro Iya Maaf Iya Mbak Hai kombi kok maksudnya eh di dalam sini maksudnya lagi ngapain buat iya 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 jadi Mbak bukan maksudnya apa-apa Mbak justru ini kami pun sebenarnya sangat ragu dan saya khawatir juga masuk ke sini sebelumnya tapi karena tadi karena ketegak dan niat karena ada dorongan orang yang menakut-nakuti kami supaya tidak masuk disini malah justru saya semakin penasaran semakin penasaran untuk memasuki ruangan disini yang di orang-orang tidak dilarang iya maaf Mbak apakah Mbak eh seperti yang saya lihat kemarin itu maksudnya pertapa juga baik-baik jadi gini maaf bukan maksudnya takut Mbak karena keadaan mukanya bukan tidak seperti manusia maksudnya begitu eh eh mau maaf kali maksudnya kok sampai seperti ini ini manusia kan hai eh eh oh 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 iya 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 baik eh 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 oh 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 iya justru karena itu Mbak saya itu semakin penasaran iya gini teman-teman apa namanya memang sih blog seorang pertama betul tetapi justru karena ini apa namanya dia tidak mau keluar dari luar ini takutnya orang-orang ketakutan dan juga justru dia sedang menunggu orang yang bisa menolongnya menolong bisakah ini kembali seperti semula lagi mukanya kayak gini maksudnya maaf bisa diceritakan gak awal-awalnya kok bisa seperti ini bagaimana iya berarti jendengar sudah bertapak dulu selama niatnya 40 hari di hari ketika puluh delapan dan hari tiga puluh sembilan ada godaan katanya ada apa namanya itu makhluk kayak genderbog itu menyerangnya tapi malah justru si mbak astro ini melawan ya padahal seharusnya dibiarkan saja kan ya itu godaan nah setelah melawan jendengar kalah menang 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 tapi justru malah jadi tiba-tiba apa namanya jendengar sahabat itu keadaannya gitu oh ceritanya hampir sama nih kawinan kayak dunia pokoknya kayak genderbognya masuk gitu tapi menyatukan aneh kan tapi jendengar sadarkan bahwa ini jendengar manusia menyadari kan oh baik kita dulu nih gini jendengar lagi menunggu orang kira-kira kita bisa menolong ke ini kita dulu ada maksudnya gini selain selain daripada tadi jendengar itu apa lagi yang jendengar apa tangkep ini buat pelajaran kita semua ini pun sudah menyesali beliau mbak Astro ini menyesali kenapa pada waktu itu hanya keadaan kalau saya lawan maksudnya beliau lawan ya ini akan apa menjadi pantulan balik kepada dirinya sendiri sehingga seperti ini ini penggambang daripada dia masih menggombar nafsu menggombar nafsu ingin melawan melawan apa saja yang mengancam gitu maksudnya iya jadi mengancam dirinya seolah-olah mengancam padahal itu hanya godean mungkin sebelumnya karena sudah terbiasa seperti itu maaf jendengar sebelumnya sebelum ditapak di sini maaf kerjanya apa oh pantesan ini sebelum bertapak di sini ini kan namanya itu kayak apa sih bodyguard dan juga macam pembunuh bayaran gitu lah iya jadi terbiasa seperti itu di sini kan di sini kan jendengar ada yang terinkan maksudnya ada yang kasih gitu putur gitu oh berarti sekarang meskipun jenayah sudah menyesali tetap aja belum bisa berubah ini mukanya oh baik-baik ya nanti dulu iya oh dimana ini agar apa di mana apa di mana dia mau mengambil itu iya ntar dulu ini bukan ini bukan apa ini maaf barangkali itu sebagai pembuka kuncinya barangkali nanti bisa jalan keluar lagi dari sini mungkin kalau seperti itu iya tapi jangan gak bisa oh harus orang lain coba di mana kasih tunjukkan dong siapa tahu kami bisa membantu maksudnya siapa tahu iya maaf di area sini itu maaf ya mbak apa itu mungkin ntar dulu mbak maaf siapa ntar dulu bismillah bismillah ntar dulu mbak ya caranya mbak ya tenang dulu teman-teman ini ada sesuatu maksudnya mungkin benda itu yang ketika dia bergelut dengan makhluk kayak genjerbok itu apa namanya dia melihat sesuatu tapi tidak kena dia ambil tidak kena akhirnya dia berubah seperti ini maksudnya siapa tahu itu berarti pencinya siapa tahu ntar dulu disini apa di mana dimana dimana mbak maaf tidak tahu ya baik coba kalian kamu tahu kamera kameramen ada muncul disini maksud dimana gitu sambil cariin kasihan nih kita cari bareng yuk bukan maksudnya kayak apa gitu eh 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 dulu mbak dulu oh iya maaf mbak nanti mbak silahpat dapat juga mbak mbak iya tadi apa makutnya di era sini terus eh 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 oh ini eh makul harus mandi disini salah satunya mandi dulu iya mau ter dulu yang mana sih yang sama dimensi jadi sama yono tuh ini maksudnya sama dimensi sama yono nih iya mari disini mau gak mari disini mari disini nih mari dulu ya maksudnya nih iya maksudnya untuk ini mensucikan dulu supaya nanti bisa ketemu kalau enggak suci enggak ketemu yaudah siapa nanti coba dulu mandi aja disitu ya nanti nanti ketemu dena tuh kasihan nih ya jatuh itunya tenang dulu gak apa-apa iya iya apa-apa iya jadi yang dimakuti tadi kan nantikan gini supaya nanti disucikan dulu batinnya bukan cuma fisiknya tapi batin jasad fisik perasaan fisik secara ini nanti akan ketemu oleh seorang yang pernah mandi disini yang suci yang batin kalau selalu kita dalam keadaannya gembrungsung keadaannya tertutup susah makanya buka pintu surga dengan mandi dulu ya mandi disini ini lihatkan aja mandi tobat gitu aja ya ya persiapan dulu bisa ditaruh disitu apa-apa 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 namanya selanjutnya mbak siapa nanti bisa ketemu mbak tenang aja itu beda 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 dimensi ya tenang aja nanti nanti ada saatnya mungkin nah buka aja buka aja iya buka aja bapak bapak salin apa enggak aduh enggak bawa tenang aja lah udah tenang dia enggak apa-apa harus masuk 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 lakinya pokoknya tenang jadi batinnya tenangin aja biar pengini ada merasakan sampai rasakan saya menusuk ya saya menusuk dan sambil istifar dengan tenang minta ampun sama Tuhan tentang apa namanya segala kesalahannya jadi kita netral lagi netral seperti HP di refresh atau di apa itu namanya pengaturan pabrik lagi yuk apa namanya mau enggak mau masuk ke situ lihatkan terus terus masuk aja tenang pasrah saja pasrah terus tenang apa namanya itu silam tenang terus 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 ya tenang terus lagi tenang lagi tenang ya terus sekali lagi sudah sudah coba dengan tenang lihat di sekitar nyenengan mungkin ada sesuatu mungkin ada cahaya atau apa atau pergerakan apa bisa nyenengan ambil aja ya coba lihat terasakan nanti ada cahaya misalnya yang tidak cuman nyenengan perhatikan dulu tenang siapa nanti nyenengan yang lihat ada sesuatu mungkin itu bentuk nyala ataupun gerak-gerak coba tenang dulu tenang gira-gira lihat apa nyenengan di air sini coba sekarang perhatikan di sekitar nyenengan siapa itu melihat apa atau rasakan mungkin lihat kita nggak lihat terang dulu tenang aja terang kayak ada tarikan apa ada tarikan energinya kemana dia masih lari-lari ya udah tenang tenang jangan tegang tenang slow lepas setelah lepas tinggal ikuti jangan lepas tenang ya tuh ada cahaya udah ambillah coba kalau bisa ambil bisa tenang jadi pasangan lebih kuat dan pasakan rilek lebih lentur lebih tenang lebih jangan tegang jangan tegang tenang 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 selesai bisa kira-kira kalau kira-kira kuat dipaksakan Allah wapak apaan 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 sini coba sini ini nyala cuma tanah biasa terlalu lemah lempung eh ada pegang aja pegang tuh jangan apaan ini ya cincin itu tanda cinta tuh mungkin itu simbah tadi kurang cinta mungkin tuh ya jangan jangan mungkin dulu sini oh ini ya tidak ada sini mungkin ini ya mbak eh mbak 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 jadi bukan sih kemana sih larinya kemana udah kena bapak ya mungkin ini sudah jadi miliknya Yono aja lah yang ini tadi yang penting sekaligus ini bisa menolong tadi supaya nanti bisa lepas dari jeratan jeratan makhluk gaib ya jadi menjadi sifat-sifat serakah sehingga seperti itu mungkin sekarang sudah belajar mencoba untuk keluar dari sini mungkin juga sudah keluar dari sini tanpa pengetahuan kita itu aja ya 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 yuk ketemu disana orangnya ya 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 pulang aja yuk kemana tadi orangnya lagi yuk ya 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 penuh perjuangan lah juga lagi apa pertualan seperti ini ya supaya tingin dingin itu gak apa-apa ya eh siapa semuanya alhamdulillah luar biasa perjalanan ini yang mengandung makna yang sangat mendalam tentang tadi apa sosok yang terakhir adalah sosok yang manusia berusaha dan terakhir kita menemukan sebuah benda kecil yang namanya cincin cincin itu berbahasa saja yang namanya cincin itu ada tanda cinta kalau bahasa jawa itu alih-alih anak menojul di bawah nih mana tadi oh disitu ya jamankan dulu baik ya ini ya cincin itu tanda cinta bahwa kita terus menabarkan cinta cinta kepada sesama supaya kehidupan kita tentrem supaya suruhannya terbuka lebar itu saja boleh boleh dipakai ya boleh penting untuk paling atau pengeting supaya kita menabarkan cinta kepada sesama itu saja boleh baik teman-teman mudah-mudahan kalian selalu terhibur bahagia dan apapun yang mendidua kalian terkabul wabillahi tawhirayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mur jipan-jipur